Halo, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana melaksanakan resusitasi jantung paru. Silahkan Anda nonton video yang sudah dibuat di video selanjutnya. Semoga bisa untuk dipahami, karena kebetulan kita tidak bisa untuk melaksanakan praktikum di laboratorium karena sementara proses pandemi. Tetap semangat, selamat menikmati. Ketika kita menjumpai situasi yang berpotensi mengancam nyawa dan memerlukan respon cepat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan keadaan sekitar aman. Jangan sampai Anda menjadi korban yang kedua. Kemudian periksa kesadaran korban dengan mengguncang atau menepuk bahu sambil memanggilnya dengan lantang. Jika korban tidak sadar, serukan bantuan pada orang-orang sekitar. Mintalah pada mereka untuk menghubungi call center, laporkan kejadian Code Blue. Pastikan kondisi pernafasan korban, apakah normal atau tidak. Pertama-tama, lakukan posisi Head Tilt Chin Lift. Dongakkan dahi korban sambil mengangkat dagunya. Kemudian, terapkan kegiatan. Lakukan metode, lihat, dengar, dan rasakan. Lihat, apakah dadanya naik turun. Dengar, apakah ada suara nafas. Dan rasakan, apakah ada hembusan nafas. Lakukan semua pengecekan tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika korban bernafas normal, jagalah jalan nafasnya dengan recovery position. Sekaligus, memastikan dirinya tidak tersedak. Jika korban tidak respon saat dipanggil dan diguncang, dan tidak bernafas, atau bernafas namun tidak normal, lakukan resusitasi jantung baru. Posisikan diri Anda di samping korban. Sebelum melakukan kompresi, bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada. Kemudian, letakkan pangkal telapak tangan yang lain di atasnya. Jika korban adalah anak usia 1 sama dengan 8 tahun, kompresi dada dilakukan dengan satu tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi dada menggunakan dua jari. Ketika melakukan kompresi, kedua lengan tidak ditekuk, dan harus tegak lurus di atas dada korban. Maka dari itu, gunakanlah kekuatan tubuh bagian atas, bukan dari lengan. Jaga agar pangkal telapak tangan tidak berpindah posisinya dari tengah dada korban. Setiap kompresi, terdiri atas 30 kali tekanan, dengan kecepatan 100 kali per menit. Kedalamannya 5 cm, dan tidak lebih dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terdiri, boleh terputus kecuali untuk memberikan nafas buatan atau memindahkan pasien. Setiap selesai kompresi, angkat pangkal telapak tangan, sehingga dada mengembang seperti semula. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berikan tiupan nafas melalui mulut korban sambil menutup hidungnya. Satu tiupan setara dengan 1 detik. Apabila dilakukan dengan benar, permukaan dada akan naik. Berikan kesempatan udara keluar, dan lihat turunnya permukaan dada. Pemberian nafas buatan pada bayi, dilakukan dari mulut penolong menuju mulut sekaligus hidung bayi. Rasio setiap kompresi dan nafas buatan adalah 30 banding 2. Hentikan BHD apabila terjadi hal-hal berikut ini. Pihak penolong terancam keselamatannya. Adanya perintah jangan diresusitasi dari tim medik atau dokter. Kembalinya denyut jantung dan nafas saat pasien bergerak spontan. Proses pertolongan tersebut diambil alih langsung oleh TMRC. Secara ringkas, langkah-langkah pertolongan bantuan hidup dasar adalah sebagai berikut. Pastikan lingkungan aman dari bahaya. Pastikan kesadaran korban dengan menepuk dan memanggilnya. Serukan bantuan apabila korban tidak sadar. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apabila pernafasan tidak normal atau tidak bernafas, lakukan kompresi dada yang dilanjutkan dengan nafas bantuan dengan rasio 30 banding 2. Jangan hentikan sampai tim medis datang.